Diduga hilang kendali, sebuah minibus menabrak seorang sukarelawan pengatur lalu lintas yang tengah bertugas. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami luka parah di kepala dan sekujur tubuhnya. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang supeltas di jalan raya bypass Desa Gemekan, Kabupaten Mojokorto, Jawa Timur, tiba-tiba ditabrak minibus yang tengah melintas dari arah Surabaya menuju Jombat. Diduga mobil yang dikendarai Saifuddin hilang kendali. Sehingga menabrak trio Hadi yang tengah mengatur lalu lintas. Genaraan pentre yang dikembangkan oleh saudara Saifuddin hilang kendali dan naik ke Juten. Sehingga maka saudara supel Hadi yang sehariannya adalah sebagai supeltas di sini. Pasnya kejadian, korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo untuk mendapat perawatan medis. Sementara itu, pengendara dan minibus yang dikendarainya dibawa ke Polres Mojokerto untuk dilakukan pemeriksaan. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, Ainus melaporkan.